Selamat hari teman-teman, dalam video ini kita akan mengenai kaca KSU AE1300WH, dan yang ini adalah varian 8AV. Keluarannya berbeda dengan AE1200, yang ini, dan juga memiliki fungsi yang sama seperti air resistan 100 meter, 10 tahun baterai life dengan CR2025, dan kalender auto sampai 2099. Dan kemudian untuk dimensi atau bentuknya juga sama, dimensi adalah 45mm long, 42.1mm wide, dan 12.5mm thick. Oke, dan kemudian untuk kaca ini, hanya berbeda dengan 40 gram. Case atau bezel dibuat dari resin, dan kemudian kristal juga dibuat dari resin, dan di sebelah kiri kita ada 2 buton, adjust, and mode. Di sebelah kiri kita ada 2 buton juga, light, and start. Ini bagaimana cara kemudian terlihat. Dan kemudian di belakang, kita ada penutupan kembali, dengan penutupan yang menunjukkan spesifikasi. Dan di sini interface untuk kiri, jadi ia menggunakan bar 18mm spring bar, seperti ini. Dan kemudian di belakang itu juga sama dengan AE1200, jadi mari saya menunjukkan side-by-side. Dan ini adalah bagaimana cara kembali, dengan bagaimana cara kembali, dan kemudian ini adalah bagaimana cara kembali. Selanjutnya untuk display, ia memiliki 3 dial digital. Ini untuk 10 sekund, ini untuk kedua, dan ini untuk menit. Dan di bawah itu, kita ada display yang menunjukkan hari, kemudian, 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 kemudian. Dan kita ada jam, minit, dan kemudian. Lain belakang itu juga sama dengan AE1200, di bawah dan di bawah, tapi kita tidak bisa menetapkan durasi seperti AE1200. Jadi, hanya 1.5 sekund. Selanjutnya, mari kita periksa kemudian 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 kemudian. Sekarang kita berada dalam mode stopwatch, tapi yang ini sangat unik. Jadi, jika Anda menetapkan button start, itu akan berada di bawah, di bawah, adalah time stopwatch, dan di bawah, time elapsed. Jadi, jika saya menetapkan button start lagi, itu akan menetapkan time stopwatch, tapi time elapsed masih berada. Jika saya menetapkan lagi, time stopwatch berada lagi, dan time elapsed masih berada. Jadi, mari saya berhenti, dan menunggu dan menunggu untuk reset. Oke, yang seterusnya adalah timer, tapi yang ini adalah timer preset, jadi kita memiliki beberapa preset di sini, yang kita bisa pilih. Dan untuk pilih itu, kita bisa menetapkan button atas, jadi 10 menit, 12 menit, 15 menit, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Dan juga fungsi berbeda daripada timer yang lain, dan Anda bisa melihat video kami tentang timer ini, dan saya akan menetapkan link di video ini. description. The next mode is the interval timer, so let me press the mode button, and now we are in the interval timers, and it has 9 intervals. So, if I press this adjust button, press and hold, sorry, it will blink like this, and I can cycle to the next interval, interval 2, 3, up to interval 9. And we can use this for a sport training, maybe I will make another video to show how to use this feature. The next one is the world time, so we have several series here, but of course, unlike the AE1200, we cannot see the map. So, you can just press the start button to select which CD. And then the next one is the alarm, and different with AE1200, we only have one alarm here, and of course, one signal or hourly chime. Time for a wrist shot, as a reference, my wrist is about 17.5 cm, and it sits on the wrist exactly like AE1200, so it's comfortable, and has a classic or retro digital watch look. In overall, I can say there are 5 pros of this watch, it looks good, it is comfortable, and then it's easy to read, and the backlight is okay, and it has the good features of 100 meters water resistant and dangerous battery, and also it has a lot of features, which looks like design for referee. On the other side, the crystal is also made of resin material, which means easy to get scratched, and then compared to the AE1200, we only get one alarm, and also we cannot set the length of the backlight, and it takes time to get used to the features. In overall, this watch is good for you, if you are a referee, or you want a different world time watch, other than AE1200, and if you want a cool square watch, with 100 meter resistance, and good backlight. Okay, that's all for this video, I hope this is helpful, thank you for watching, and see you again in the next video, bye!